Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada menjelang puasa dan juga lebaran saat ini harga bahan pangan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini seperti beras dan juga minyak goreng serta harga bahan pangan pokok lainnya pemirsa. Dan dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di sini Komisi 6 menanggapi dengan cukup serius terkait dengan kenaikan harga bahan pangan pokok tersebut. Oleh karena itu pemirsa kita langsung saja dengarkan tanggapan atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yakni Bapak Rafli Kande dari fraksi PKS berikut ini. Persoalan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menjaga kestabilan harga itu gagal. Hari ini pasti dan pasti masyarakat mengatakan bahwa kebutuhan bahan pokok mereka itu sangat tinggi. Nah ini kenapa bisa seperti ini terjadi karena pemerintah benar-benar tidak konsentrasi menjaga kebutuhan menjaga kestabilan harga bahan pokok masyarakat. Seperti minyak goreng kenapa tidak pemerintah dengan serius memaksa para pengusaha perkebunan untuk membangun refinery-refinery. Kenapa hal ini terus dibiarkan seperti di Aceh ada sekitar 400 ribu hektare sawit yang produktif CPU begitu banyak satu pun tidak dibangun refinery. Ini hanya persoalan pemerintah tidak pernah serius tidak pernah menjadikan landasan kebijakan itu atas kasih dan sayang. Lagi dan lagi kita terus terikat dengan persoalan retail-retail memberikan ruang kepada mereka hingga kita memberikan harga yang terjun bebas. Tidak bisa ini tidak bisa dibiarkan maka oleh sebab itu ini ini tidak boleh dianggap normatif biasa saja ini mesti ada sebuah kebijakan yang berani. Tidak boleh gula begitu juga telur begitu juga. Susah masyarakat. Rakyat sudah hidup kelimpungan. Lapangan kerja susah dan segala macam. Nah oleh sebab itu Bapak Menteri yang terhormat. Hari ini saya meminta dengan Bapak Wakil Menteri. Ayo, ayo buat kebijakan. Persoalan rapaksi tidak boleh diundur-undur. Selesaikan itu. Jangan buat malu. Mereka sudah menanggung kewajiban daripada pemerintah dalam hal ini. Berapa kewajiban yang harus diselesaikan? Segera itu diselesaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa setiap masa-masa tertentu itu diintip oleh masyarakat. Baik itu hari-hari besar. Ayo sekali lagi. Secara umum saya ingin sampaikan bahwa Bapak Jokowi perintahkan ini kementerian. Jaga kestabilan harga. Terima kasih. Saya Rafli Kande dari Praksi PKS Dapil Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rafli Kande terkait dengan kenaikan harga bahan pangan pokok yang saat ini terjadi pemirsa. Tadi disampaikan bahwa Bapak Rafli meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok. Selain itu juga tadi beliau menjelaskan bahwa pemerintah perlu mendesak beberapa perusahaan perkebunan ini untuk membangun refinery-refinery oil atau kilang minyak untuk produksi minyak mentah pemirsa. Tadi juga disampaikan bahwa pemerintah ini didesak untuk melakukan refaksi atau pemotongan harga terhadap sejumlah produk-produk ataupun bahan pokok yang memiliki kualitas yang lebih rendah. Ini untuk mengurangi atau menurunkan harga bahan-bahan pokok yang saat ini melonjak naik. Dan pemirsa demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.